Teman-teman di Kitekan Kepo kali ini aku mau membahas tentang seseorang yang membunuh selingkuhan sang istri bahkan diawali dengan cerita begal ternyata ini dendam cinta belakang. Kejadian ini terlihat saat seorang warga yang melintas bernama Syarif 4 September 2020. Di jalan hutan perigen Pasuruan, Syarif melihat ada tiga orang berkelahi di jalanan tersebut. Namun ketika sudah dekat, Syarif melihat satu orang sudah tergeletak di jalanan dan dua orang pergi begitu saja dengan dua motor masing-masing mengendarai motor tersebut. Jalanan sepi saat itu, Syarif bingung antara menolong korban dan juga mengikuti pelaku. Hingga saat itu korban masih bernapas dan meminta bantuan kepada Syarif, Syarif memilih mengejar para pelaku namun nampaknya tak terkejar karena Syarif kehabisan bensin. Tak bisa mengejar para pelaku yang di awal Syarif pikir mereka adalah begal, Syarif pun meminta bantuan kepada warga untuk menolong korban yang sudah tergeletak. Bahkan, Syarif pun langsung menghubungi pihak kepolisian yang tak lama langsung datang ke tempat kejadian perkara. Pala polisi langsung menorok korban yang ternyata sudah meninggal di tempat. Korban tak bisa tertolong. Sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit, korban sudah mengebuskan napas di tempat. Tama seperti dugaan Syarif di awal pihak kepolisian pun menduga ini adalah korban begal. Apalagi di dekat korban ada helm namun tak ada motor. Sehingga polisi yakin motor dari korban diambil para pelaku yang menghabis korban dan yang kabur tadi. Polisi pun langsung membawa korban untuk otopsi ke rumah sakit. Hasil otopsi mengungkapkan kalau korban memang meninggal secara tragis, ada beberapa tusukan dan juga beberapa pukulan sehingga korban pun nampaknya tak bisa bernapas. Bahkan, hasil identifikasi korban pun keluar. Korban ternyata adalah lelaki berusia 28 tahun bernama Arief Rishyanto yang juga warga Pasuruan. Setelah pihak yang berwajib tahu identitas korban, pihak yang berwajib pun menghubungi keluarga. Syok, sakit hati, bahkan sedih. Keluarga tak menyangka Arief ditemukan meninggal bahkan kondisinya tragis. Menurut ayah dari Arief, kalau ini memang begal. Kenapa tak hanya motor yang diambil? Kenapa harus menghabisi sang putra yang memang dirinya sayangi? Arief sendiri di mata keluarga dan para sahabat bahkan tetangganya merupakan lelaki yang baik hati, ramah, tak pernah punya masalah, bahkan tak ada musuh. Menurut keluarga, Arief adalah anak yang bisa dibanggakan. Arief sendiri memang selama ini jadi buruh di pabrik rokok. Arief memang tak tinggal bersama sang ayah, melainkan tinggal di desa sebelah bersama sang istri. Namun, karena kondisi sang nenek dari Arief kerap sakit, Arief pulak balik ke rumahnya dan juga ke rumah sang ayah. Sore sebelum kejadian, Arief sempat berpamitan kepada sang ayah, Arief keluar rumah. Sang ayah saat itu mengira Arief bekerja, namun dirinya sedih tiba-tiba dapat penipu dari kepolisian bahwa sang anak Arief ditemukan tewas tak berdaya di jalanan. Di awal tak mudah bagi pihak kepolisian untuk menemukan titik temu kejadian ini. Namun akhirnya, berkat kerja keras kepolisian, ditemukan motor pelaku di tempat kejadian sebelum motor itu kabur dengan pelaku. Pihak yang berwajib langsung menyelidiki pemilik motor tersebut dan diketahui pemilik motor tersebut. Namun, setelah ketahuan pemilik motor tersebut, pemilik tersebut membantah kalau dirinya adalah pelaku. Menurut pemilik motor, motor tersebut memang dipinjam oleh sahabatnya bernama Kholis Stibigi. Bahkan setelah pengembangan kasus, pelakunya diketahui ada tiga orang. Salah satunya muklis yang berhasil diamankan dan ditangkap pihak yang berwajib. Saat muklis diamankan pihak yang berwajib, muklis mengungkapkan kalau dirinya tak tahu apa-apa. Muklis hanya mengakui dirinya memang ada di tempat sebagai joki motor yang dibonceng oleh Kholis Stibigi. Ternyata, masih dalam keterangan muklis, menurut muklis pelakunya adalah Kholis Stibigi dan juga sang istri dengan motif dendam percintaan. Holis mengaku kalau sang istri berselingkuh dengan pelaku yaitu Arief Kresyanto. Polisi langsung mencari pasangan suami istri yang melakukan pembunuhan kepada Arief Kresyanto, namun nampaknya pelaku sudah kabur dan cukup sulit untuk menemukan pelaku. Bukan tanpa alasan sulit, karena nampaknya pelaku bisa kabur dengan cepat dan mengecoh pihak yang berwajib dengan cara pindah-pindah tempat tersebut. Meski dengan butuh waktu, akhirnya pihak yang merwajib tetap menemukan pasangan suami istri ini, pasangan suami istri Kholis Stibigi dan juga Siti kabur ke daerah Banyuwangi. Terlacak di Banyuwangi mereka berhasil ditangkap di daerah pendepokan. Mereka ngumpet dengan alasan takut mereka pun tak berdua melainkan membawa anak mereka. Setelah Kholis Stibigi dan sang istri tertangkap, akhirnya terkuak sudah terang-menderang permasalahan ini. Menurut sang suami Kholis Stibigi, sang istri ternyata berselingkuh dengan Arief. Bahkan sudah dicurigai sejak lama hingga akhirnya bukti pun ada, bukti chatting percakapan mereka di Facebook Messenger. Perselingkuhan terjadi cukup lama beberapa bulan. Di tahun 2019 bulan September, sering kecan bahkan beberapa kali check-in di hotel. Tercatat yang mereka akui lima kali pertemuan antara Siti istri Kholi dengan sang korban Arief. Di awal, istri Kholis Bigi ini tak pernah mau mengaku tentang perselingkuhan ini. Namun setelah ditemukan bukti, tak bisa mengelak lagi. Apalagi saat itu, sang suami Kholis mencoba memotong rambut sang istri agar sang istri mengaku tentang perselingkuhan ini. Dindam dan marah kepada Arief, hingga akhirnya Kholis pun ingin membunuh Arief. Mengajak sang istri Siti untuk melakukan penuhan kepada Arief, Siti menolak. Namun Kholis pun makin marah saat Siti menolak. Dengan ketakutan, Siti pun akhirnya mengiakan untuk menjebak dan membunuh Arief. Rencana Kholis pun dimulai. Kholis meminta sang istri Siti untuk chat kepada Arief dan meminta Arief bertemu dengan dirinya. Bahkan saat itu, Siti yang langsung chat Arief mengajak Arief bertemu di suatu tempat. Setelah Siti dengan Arief bertemu, nampaknya Kholis langsung menemui Arief dan juga langsung menusuk Arief dengan serta-merta menganiaya Arief. Di situ nampaknya Kholis sangat dendam kepada Arief karena sudah berselingkuh dengan sang istri Siti. Arief memang tak diam. Arief mencoba melawan namun nampaknya Arief tak bisa berbuat apa-apa karena Arief sendiri gak bawa senjata. Sementara Kholis sudah mempersiapkan senjata dari rumah, rencana di awal memang dirinya ingin menghabisi Arief. Ternyata Kholis mengikuti Siti tak sendiri. Kholis mengajak Muklis. Saat itu, Kholis mengungkapkan kepada Muklis untuk menyelesaikan permasalahan dan menjadi coki. Muklis pun tak tahu apa-apa. Namun ternyata, di balik itu Kholis memang menginginkan Musli datang untuk membawa motor yang dibawa Arief. Rencana motor dibawa Muklis pun bukan tanpa alasan. Kholis ternyata ingin menyamarkan permasalahan seakan-akan terlihat kejadian karena begal bukan masalah lain. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Tiga pelaku diamankan pihak yang berwajib. Meski Muklis mengaku dirinya tak tahu apa-apa, namun tetap Muklis dijatuhi hukuman karena dirinya membawa motor korban dan juga tak lapor kepada polisi. Saat itu, Muklis dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sementara Siti, istri dari Holis yang menjebak korban, dijatuhi hukuman 10 tahun. Berbeda dengan Holis otak atau dalang dari semua ini, Holis dijatuhi hukuman 29 tahun atas kejahatan yang diperbuatnya. Keluarga Arief yang tak menyangkat tentang permasalahan ini, meminta pelaku dihukum yang seberat-beratnya dan meminta Arief didoakan. Teman-teman sekian dulu cerita dari Kitakan Kepo Kriminal kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Mohon teman-teman untuk komen di kolom komentar tentang berita apa yang akan aku bawakan. Terima kasih telah menonton!